Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Rejang Lebong saat ini tengah mengupayakan pelestarian lahan pertanian berkelanjutan agar tidak beralih fungsi. Berdasarkan citra satelit yang dilakukan kantor ATR BPN Rejang Lebong pada 2022 lalu, terus sisa 4.000 hektare dari sebelumnya mencapai 9.000 hektare. Menurut Kepala Distankan Rejang Lebong, Zulkarnain, saat ini pihaknya telah mengajukan penyusunan perdalahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B ke DPRD Rejang Lebong karena areal persawahan terus menyusut akibat alih fungsi lahan pertanian sawah menjadi perkebunan. Menyusutnya lahan pertanian sawah ini akibat adanya permasalahan irigasi dan perlu perbaikan irigasi oleh dinas terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum Rejang Lebong maupun Pemprov Bengkulu.